Masih dalam kumpas aja. Sedara untuk meningkatkan kompetensi kehumasan di kalangan pegawai, Imigrasi kelas 2 TPI Sabang selasa menggelar pelatihan kepada pegawai. Hal tersebut dilakukan langsung oleh pihak Direkturat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia di Sabang. Diikuti sedikitnya oleh 20 peserta, peningkatan kompetensi di bidang kehumasan dilakukan untuk mendukung sejumlah program imigrasi di daerah, seperti peningkatan kualitas public speaking, penulisan rilis, hingga foto dan juga videografi. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Sabang, Hanton Hazali menyebutkan, peningkatan kompetensi perlu dilakukan guna meningkatkan layanan, serta menyelaraskan setiap aktivitas di Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Sabang dengan era digitalisasi saat ini. Jadi apabila ada masyarakat yang memerlukan informasi atau pengaduan, ya tadi sudah diberikan oleh Pak Tasumpak dan tim, gimana tekniknya, apa yang gitu ini. Ini yang menjadi hari ini kegiatan ini. Tentunya apa yang sudah dilakukan Puma Sabang selama ini kita apresiasi, kita sangat apresiasi, karena Puma Sabang itu selalu mencoba memberikan cita positif bagi organisasi ini. Sedangkan apa yang harus dilakukan selain dari mempertahankan adalah tentunya meningkatkan. Peningkatan kompetensi kehumasan ini juga merupakan upaya imigrasi Sabang dalam wujudkan program dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu One Day One News terkait keimigrasian di tiap kantor wilayah di seluruh Indonesia. Rizky Kompos TV Sabang Rizky Kompos TV Sabang Rizky Kompos TV Sabang